Jodoh si matuk keranjang jilid 27. Tenanglah, aku tanggung mereka tidak akan dapat mengganggumu, sele sekarang, kau lihat baik-baik apa yang akan ku lakukan kepada mereka kata Hei Hei dan dia lalu mengangkat ujung peti mati yang berada di tengah-tengah, mendorong ujung peti itu ke atas sehingga peti itu bangkit berdiri, seolah-olah mayat yang berada di dalam peti hidup kembali dan bangkit bersama petinya. Dan Hei Hei mengeluarkan suara menggereng yang membuat seluruh guha itu tergetar, disusul kata-kata yang suaranya terdengar parau dan menyeramkan. Hem, kalian berani mengganggu kami? Akan kami cabut nyawa kalian satu demi satu kalau tidak segera pergi meninggalkan kami. Kami ingin tenang mengerti suara itu bergema dan menyeramkan sekali. Apalagi ketika dengan tangan kirinya Hei Hei menggoyang-goyangkan peti di sebelah kiri sedangkan tangan kanan masih tetap menahan peti tengah agar berdiri. Ditambah lagi peti yang kanan mulai bergoyang-goyang karena selil membantu Hei Hei dan mengguncang peti itu dengan kedua tangannya sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Orang-orang yang berada di depan buha terbelalak. Siapa orangnya tidak akan takut melihat peti mati dapat bangkit berdiri dan yang dua buah lagi bergoyang-goyang. Tiga renayat itu agaknya benar-benar telah hidup kembali. Raksasa hitam makiu terbelalak, wajahnya pucat dan seluruh bulu di tubuhnya meremang, tengkuknya terasa dingin seperti ditempelies di kanan kirinya, Orang-orang nenahan nafas, ada yang nenggigil, bahkan ada yang terkulai lemas karena pingsan saking takutnya. Makiu dan empat orang saudaranya yang biasanya amat kejam dan dapat merbantai banyak orang tanpa berkedip, kini melihat mayat-mayat dalam peti hidup kembali, menjadi gemetar ketakutan dan nyali mereka pun terbang entah kemana. Apalagi mendengar kata-kata yang diucapkan dengan suara menyeramkan tadi. Mereka tak dapat lagi menahan rasa takut mereka dan makiu yang lebih dulu membalikan tubuh dan melangkah pergi dari situ dengan langkah lebar. Dia malu untuk lari, akan tetapi langkahnya lebar dan cepat melebih lari cepatnya. Empat orang saudaranya mengikuti jejaknya dan gegerlah semua anak buahnya, berebut dulu melarikan diri. Mereka saling tabrak dan melarikan diri cerai berai, tunggang langgang dan jatuh bangun. Ada yang menyeret kawan yang jatuh pingsan dan terdengar tangis di sana-sini, membuat suasana menjadi semakin menyeramkan. Melihat tingkah puluhan orang itu, Sarah tidak mampu menahan geli hatinya dan ia pun tertawa terkekeh-kekeh, bukan lagi tawa buatan melainkan tertawa bebas dan wajar. Akan tetapi, bagi orang-orang yang sudah hampir gila oleh rasa takut itu, suara tawa yang wajar ini, suara tawa seorang wanita yang merdu, membuat mereka semakin menjerit-jerit, lari terkencing-kencing seolah-olah suara tawa itu mengejar mereka dan yang tertawa berada di dekat tengkuk mereka. Melihat sarang tertawa geli dan terpingkal-pingkal, hei hei ikut pula tertawa setelah tawanya reda, Sarah mengusap beberapa butir air mati yang ikut terloncat keluar ketika ia tertawa, lalu matanya mencari-cari wajah pemuda itu dalam keremangan cuaca karena setelah semua orang melarikan diri dan tidak ada lagi cahaya obor-obor bersinar dari luar, cuaca menjadi gelap. Hei hei, katanya, dalam suaranya terkandung keheranan dan keraguan sehingga hei hei balas memandang dengan sinar mati menyelidik. Ada apakah, Sarah katakanlah sebenarnya kepada aku. Apakah engkau ini benar-benar seorang, manusia biasa kini hei hei yang membelalakan kedua matanya, kemudian dia tertawa. Hahaha, apakah engkau sudah ketularan mereka tadi, mengira bahwa aku ini siluman, setan atau iblis, Sarah aku bukan orang picik yang percaya tahil, hei hei. Akan tetapi aku melihat engkau melakukan hal-hal yang tidak lajeng dapat dilakukan manusia biasa. Peti ini berat sekali. Aku mengguncang sekuat tenaga pun hanya dapat membuatnya bergerak-gerak. Padahal, biar aku wanita, tenagaku tidak kalah dibandingkan pria biasa. Tadi engkau dengan sebelah tangan, mudah saja mendorongnya sampai bangkit berdiri dan tanganmu sebelah lagi mengguncang peti yang lain. Dan tadi engkau mengeluarkan gerangan yang membuat seluruh buha tergetar, bahkan aku merasa jantungku terguncang dan bulu tengkuku mermang. Seorang manusia biasa tidak mungkin dapat melakukan hal itu, hei hei tersenyum. Saya, aku mendengar bahwa pada diri siluman terdapat tiga tanda. Pertama, dia tidak mempunyai lekuk bibir di bawah hidungnya, dia tidak memiliki tumit, dan yang ketiga, kalau dia berdiri, kedua telapak kakinya tidak menyentuh tanah. Nah, sekarang lihatlah aku, dia meraba bawah hidungnya. Di sini terdapat lekukan biasa, dan lihat kakiku, dia bangkit berdiri dan memperlihatkan kakinya. Kedua tumitku masih utuh, dan kalau aku berdiri, lihat kaki kananku ini, menyentuh tanah ataukah tidak hei hei sengaja mengangkat sedikit kaki kanannya sehingga tidak menyentuh tanah. Saya mengikuti semua ucapan hei hei, tadi memperhatikan bawah hidung, lalu tumit kaki dan ketika ia memandang ke arah kaki kanan yang tidak menyentuh tanah, ia terbelalak. Akan tetapi ketika ia melirik ke arah kaki kiri hei hei yang tentu saja berpijak di atas tanah, ia pun tertawa dan tahu bahwa pemuda itu sengaja mempermainkan ia. Hem, engkau memang bukan manusia biasa, hei hei. Engkau seorang manusia yang luar biasa, engkau seorang pendekar yang tidak saja gagah perkasa, akan tetapi juga jujur, baik budi, jenaka dan metuk ranjang. Air, kenapa ujungnya menjadi tidak enak? Engkau ini memuji, merayu atau mencela, saya bukan merayu bukan mencela, melainkan bicara sejujurnya, seperti engkau. Ahaha, aku lelah sekali, dan mengantuk, saya merebahkan diri begitu saja, miring di belakang peti mati. Tidurlah, saya, biar aku yang menjagamu, bagaimana aku dapat tidur bersama orang-orang mati begini, hei hei. Aku hanya ingin merebahkan diri, akan tetapi tempat ini agak kotor, ihaha ia bangkit dan mengebut-ngebutkan bajunya. Lantai itu memang tidak bersih, terdapat banyak debu dan abu hiyo di es itu. Kalau kau mau, rebahlah di sini, saya, kata hei hei menepuk kedua pahanya. Dia bicara setengah main-main, akan tetapi diam-diam dia terkejut karena tanpa banyak bicara lagi saya lalu merebahkan diri di atas pangkuannya dan menyandarkan kepala di dadanya. Hei hei bersikap biasa saja dan merangkul hinggang itu, seperti seorang ayah memangku anaknya. Saya, aku heran sekali mengapa engkau tidak suka kepada Kapten Gonzalo itu. Menurut keteranganmu, dia seorang Kapten pembantu ayahmu yang tampan dan mendengar ceritamu tadi, dia cukup gagah dan pemberani, bahkan amat mencintamu. Pandang matanya kepadamu itu adalah tanda bahwa dia mencintamu, saya. Bukankah ia akan menjadi pasanganmu yang cocok dan baik sekali hei hei setengah memaksa diri untuk bercakap-cakap, karena kelembutan tubuh yang di pangkunya itu, kehangatannya, dan keharuman rambut yang berada di dadanya, membuat dia tidak tenang. Dengan percakapan, tentu perhatiannya akan terpecah. Mendengar pertanyaan itu, saya menarik napas panjang. Dia memang gagah dan tampan, bahkan aku tahu bahwa dia menjadi rebutan para gadis bangsa kami. Dia telah berjasa besar ketika berhasil menghadap kaisar bangsamu dan diterima dengan baik ketika mewakili bangsa kami menyerahkan hadiah kepada kaisar. Namanya terkenal dan dia dipuji-puji. Akan tetapi, aku, aku tidak mencintanya, hei hei, hei hei mengerutkan alisnya. Ada suatu kejanggalan di sini, pikirnya. Kalau Kapten Gonzalo itu demikian tampan dan gagah, menjadi rebutan para gadis bangsanya, kenapa Sarah tidak tertarik kepadanya? Tentu jawabnya hanya satu, yaitu bahwa Sarah mencintai pria lain. Seorang darah yang panas seperti Sarah ini rasanya tidak mungkin kalau tidak mempunyai seorang kekasih. Sarah, aku yakin bahwa engkau tentu telah mempunyai pilihan hati sendiri, mempunyai seorang kekasih, tubuh yang bersandar di rada itu bergerak, membalik ketika Sarah menengok ke arah hei hei dengan matanya yang biru itu terbelalak. Indah sekali. Hei hei, bagaimana engkau bisa tahu? Hei 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 tersenyum untuk menangkis serangan keindahan mati yang menembus jantung itu. Bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku bukan manusia biasa? Nah, katakanlah terus terang. Engkau sudah mempunyai seorang kekasih, bukan saja menghela nafas dan bersandar kembali. Benar, namanya Asron, berusia 25 tahun. Kami saling mencinta, lalu kenapa bukan yang mengantar engkau berkuda, akan tetapi Kapten Gonzalo. Ah, bagaimana mungkin? Dia hanya seorang prajurit biasa saja. Karena itu, ayah tidak menyetujui hubungan kami. Padahal, aku tahu dan yakin benar, Asron tidak kalah gagah perkasa dibandingkan Kapten Gonzalo. Hanya dia kalah pendidikan sekolah, maka dia hanya prajurit biasa, tidak seperti Gonzalo. Hei hei, aku sungguh sedih kalau mengingat Asron. Hanya karena cintanya kepadaku maka dia masih bertahan menjadi prajurit, sejak dahulu tidak dinaikan pangkatnya oleh ayah, walaupun jasanya sudah banyak sekali. Kalau dia tidak ingat padaku, dia sudah berhenti menjadi prajurit. Aku menyesal sekali, tubuh di pangkuannya itu terguncang. Sarah menangis. Aneh, pikir hei hei. Betapa seorang wanita berhati singa ini dapat juga menangis, cinta memang bisa membuat orang bersikap aneh, bisa menghancur luluhkan hati yang sekeras baja, juga bisa mengerahkan hati yang tadinya lemah. Dia membiarkan Sarah menangis. Setelah agak reda, dia menggunakan tangan untuk mengusap air matu dari pipi gadis itu. Sarah, benarkah engkau ini Sarah yang tadi begitu berani menghadapi penjahat, bukan seorang anak perempuan yang cengeng hei hei sengaja berkelakar. Sarah membalikan mukanya, menghapus air matu dari mukanya ke baju hei hei. Lalu ia membalik dan bersandar lagi. Hei hei, jangan mengejek. Engkau tidak merasakan betapa duka dan perihnya hatiku kalau teringat kepada Asron. Aku kasihan kepadanya, bagus, kasihan memang menjadi bunganya cinta. Akan tetapi mengapa berduka, Sadia? Hidup ini memang merupakan perjuangan. Hidup ini berarti menghadapi segala macam bentuk tantangan. Setiap kesukaran dalam hidup merupakan tantangan yang harus kita hadapi dengan tabah, yang harus kita perjuangkan agar kita dapat mengatasinya, memenangkannya. Justru perjuangan menghadapi dan mengatasi setiap tantangan itulah seninya kehidupan. Tanpa adanya tantangan berupa segala bentuk kesukaran, alangkah akan hampanya hidup ini, tidak ada gairah lagi. Jadi, jangan melarikan diri ke dalam kesedihan dan menenggelamkan diri ke dalam lautan air mata. Bangkit dan hadapi kesukaran itu dengan tabah, dan berusaha sekuatnya untuk mengatasinya. Itu baru pantas bagimu, Sarah, Sarah menarik napas panjang. Luar biasa. Engkau seorang pemuda aneh yang luar biasa, hei hei. Hem, andai kata di sana tidak ada ason, betapa akan mudahnya bagiku untuk jatuh cinta kepadamu, hei, benarkah itu? Bukankah tadi engkau mengatakan aku metuk keranjang sadar menjebikan bibirnya yang merah basah? Hem, laki-laki manakah di dunia ini yang tidak metuk keranjang? Tentu saja metuk keranjang dalam arti kata suka sekali kepada wanita cantik, mudah tertarik dan suka menikmati keindahan seorang wanita melalui pandang matanya. Semua laki-laki metuk keranjang dan dia akan mengakui hal ini kalau dia jujur. Hanya bedanya ada yang berterus terang seperti engkau, bahkan engkau memperlihatkannya tanpa tedeng aling-aling lagi, mengaku terus terang sehingga kalau wanita kurang kuat batinnya, ia akan mudah saja bertekuk lutut terhadap hujan dan kata-katamu yang bermadu. Ada pula yang pura-pura menunduk akan tetapi matanya melirik ganas, dan yang model inilah yang amat berbahaya, seperti seekor kucing yang diam-diam melirik tikus, tanpa bergerak, tahu-tahu menubruk saja. Untung batinmu bersih dan tidak menjadi hamba nafsu, hei hei. Kalau engkau seperti itu, alangkah banyaknya wanita yang menjadi korbanmu. Engkau akan menjadi seorang perusak wanita nomor satu, banyak wanita akan hancur binasa dalam pelukanmu akan tetapi dengan mulut tersenyum karena mabuk oleh rayuanmu. Hei hei mengerutkan alisnya. Apa yang digambarkan gadis bula itu persis keadaan mendiang ayahnya. Ayahnya adalah Ang Hang Chu, si kumbang merah, seorang jai hawe acat, penjahat pemetik bunga, yang terkenal. Entah berapa puluh atau ratus wanita yang sudah menjadi korbannya, termasuk di antaranya adalah ibu kandungnya. Ayahnya itu dahulu tampan, perayu dan menjatuhkan wanita dengan ketampanannya, rayuannya, kepandayannya, bahkan tidak segan-segan memperkosa. Dan agaknya, kesukaan yang agak keterlaluan dari hatinya terhadap wanita merupakan warisan ayahnya. Untungnya, seperti yang dikatakan Salya, dia tidak memiliki niat jahat, tidak menjadi hamba nafsu sehingga dia mampu mengendalikan nafsunya. Dia tidak tega merusak wanita, tidak tega menyengsarakan dan mematahkan hatinya, apalagi memperkosanya. Sudahlah Salya. Sekarang tidurlah. Engkau perlu beristirahat karena besok pagi-pagi sekali, setelah di luar tidak segelap ini, kita harus cepat meninggalkan tempat ini dan pelarian itu tentu membutuhkan tenaga. Baik, hei hei, aku memang sudah mengantuk sekali. Biar ku bersihkan dulu lantai ini agar dapat tidur enak, lantainya kotor, tidur sajalah di es ini. Sere, hem, engkau tentu akan lelah sekali kalau ku sandari sampai pagi, tidak, engkau ringan sekali bagiku, terima kasih, engkau memang baik sekali, aku merasa seperti engkau ini kakakku sendiri, kata Sere dan ia pun menyandarkan kembali kepalanya di dada hei hei. Dan tak lama kemudian napasnya sudah menjadi lembut dan panjang, tanda bahwa ia telah jatuh pulas. Hei hei merangkulnya dan ketika diami lihat wajah di dadanya itu, dia segera memejamkan matanya. Terasa benar olehnya timbulnya berahi. Timbulnya dari pandang mata lalu dikembangkan. Dalam benak, pikiran membayangkan hal-hal yang menggeirahkan dan nafsu berahi pun mulai bangkit dan kalau nafsu ini dikipasi dengan bayangan dalam pikirannya, nafsu itu tentu akan semakin berkobar. Ketika dia memejamkan matu dan mengosongkan pikiran, hal yang sudah dilatihnya sejak dia masih remaja dan mempelajari ilmu dari Sitian Lama, kemudian dilanjutkan dari Chiu Sian Sien Kai, Teg Mao San Jin, kemudian Song Lo Jin, maka seketika pikirannya menjadi tenang dan bagaikan air yang diam, pikiran menjadi jernih dan bayangan yang menimbulkan nafsu berahi pun lenyap. Nafsu merupakan pelengkap dalam kehidupan manusia, bahkan pendorong dan manusia tidak akan hidup tanpa adanya nafsu. Kenikmatan hidup dapat datang karena adanya nafsu. Keindahan melalui pandang mata, kemerduan melalui pendengaran telinga, keharuman melalui penciuman hidung, dan semua kenikmatan yang dapat kita rasakan melalui panca indera, melalui semua anggauta tubuh, melalui hati akal pikiran, semua itu dapat kita nikmati karena adanya nafsu. Nafsu merupakan anugerah bagi manusia hidup di dunia ini, merupakan barkah dan bekal hidup. Seperti juga anggauta badan, hati dan pikiran, nafsu merupakan peserta dan alat yang bertugas mengabdi dan membantu manusia. Manusia dapat menemukan segala kekuatan dan sarana yang ada di dunia ini, berkat bekerjanya akal yang didorong nafsu. Kemajuan lahiriah yang ada sekarang ini, semua berkat bekerjanya nafsu melalui hati akal pikiran. Dan semua hasil pekerjaan nafsu ditujukan untuk kesejahteraan hidup manusia, untuk kenikmatan hidup manusia di dunia, yaitu yang lajim disebut materi, benda. Namun, nafsu yang amat berguna bagi kehidupan kita ini, juga amat berbahaya karena kalau manusia dikuasainya, maka manusia akan diseretnya menjadi hamba nafsu yang hidupnya hanya mengejar kenikmatan dan kesenangan duniawi saja. Akibatnya, segala kera dilakukan manusia demi meraih kesenangan yang menjadi tujuan semua nafsu dan terjadilan perbuatan-perbuatan yang dinamakan jahat, yaitu merugikan orang lain. Kalau kita tidak waspada dan ingat selalu kepada Seng Maha Pencipta, yang menciptakan kita, yang menguasai seluruh diri kita luar dalam, yang mengatur segala yang nampak dan tidak nampak, maka kita akan mudah menjadi korban kekuatan nafsu. Segala kebutuhan hidup kita ini dilengkapi dengan nafsu yang akan menimbulkan kenikmatan dalam memenuhi kebutuhan hidup itu. Kita lapar butuh makan agar bertahan hidup, dan di dalam makan itu kita dianugerahi nafsu yang mendatangkan kelezatan dalam mengisi perut yang pada dasarnya dilakukan untuk mempertahankan hidup. Kita mengantuk butuh tidur, dan di dalam tidur pun kita dianugerahi kenikmatan. Kalau haus butuh minum dan dalam minum pun tersedia kenikmatan yang didorong oleh nafsu. Tidak ada kebutuhan yang tidak disertai kenikmatan dalam memenuhinya. Puji Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Demikian besarnya Tuhan melimpahkan cinta kasih kepada segala ciptaannya. Akan tetapi, kalau nafsu merajalala dan kita yang diperhamba, apa akibatnya? Kita melupakan kebutuhan inti dari kehidupan ini, yang kita kejar hanyalah kenikmatan dan kesenangan, hanya kebutuhan nafsu semata. Kita makan bukan lagi untuk sekedar mempertahankan hidup menghilangkan lapar, melainkan lebih condong untuk memuaskan nafsu yang mengejar kenakan sehingga seringkali dapat kita lihat buktinya betapa dalam keadaan lapar sekalipun, kalau lauknya tidak menyenangkan mulut kita, kita makan sedikit saja, tidak peduli bahwa mulut kita membutuhkan lebih banyak. Sebaliknya, biarpun perut sudah kekenyangan, kalau yang kita makan itu kita rasakan enak dan memuaskan nafsu, kita makan terlalu banyak sampai akhirnya menderita sakit perut. Demikian pula dengan semua kebutuhan hidup, termasuk haus, kantuk, mencari kebutuhan hidup yang lainnya, termasuk pula nafsu seks. Nafsu seks ini mutlak penting dengan perkembang biakan manusia. Tanpa adanya nafsu ini, orang tidak akan suka melakukan hubungan dan akibatnya, manusia akan punah seperti yang terjadi pada banyak makhluk lain yang dahulu juga menjadi penghuni bumi namun kini tidak ada lagi sama sekali. Teringat akan semua itu, hei hei menarik napas panjang. Mendiang ayah kandungnya, Jai Hwe Acap Ang Hang Chu, merupakan contoh dari setian banyaknya pria yang menjadi hamba nafsu berakhirnya. Demi memuaskan nafsunya itu, dia tidak segan-segan mengejar dan melampiaskannya dengan segala macam kera, tidak peduli lagi apakah kera itu baik atau buruk, melanggar hukum ataukah tidak. Semoga Tuhan akan selalu membimbingku sehingga aku tidak akan mabuk oleh nafsu dan kehilangan kewaspadaan, pikirnya dan tangan kirinya dengan lembut mengelus kepala yang berambut kuning emas itu. Alangkah edah ya rambut ini, pikirnya, kini tidak ada sedikitpun nafsu berahi menggodanya. Seperti benang sutra emas. Kulit muka itu demikian putih kemarahan. Kalau saja tidak ada bulu lembut di permukaannya, kulit muka itu seperti kulit muka bayi. Metu yang terpejam itu tidak kelihatan bola mataya yang biru, akan tetapi masih saja mendatangkan kesan asing dan aneh karena bulu matanya juga tidak hitam benar, melainkan agak kelabu dan panjang melengkung. Dan garis metu itu demikian panjang. Dan hidung itu pun biar tidak terlalu besar, namun mancungnya lain daripada kemancungan hidung bangsanya. Punggung hidung itu tinggi sehingga kalau nampak dari pinggir, mirip paruh burung. Dan mulut itu pun berbibir indah, sulit menggambarkan keindahannya karena keindahan itu tersembunyi dalam lekukan-lekukan kecil di sekitar mulut, tersembunyi di antara bibir yang sedikit terbuka, di kedua ujung yang memelok ke atas, di bibir belahan bawah yang penuh dan tipis, agaknya tergigit sedikit pun akan pecah, dan bentuk dagu itu membayangkan keangkuhan, keanggunan, juga amat manis. Wajah ini memang aneh dan asing baginya. Akan tetapi ketika mereka tadi bercakap-cakap, tidak terasa sama sekali keasingan itu. Jalan pikiran, hati dan akal pikiran gadis ini sama saja dengan apa yang ada pada diri gadis-gadis bangsanya. Yang berbeda hanya kulitnya, akan tetapi isinya sama. Dan dia merasa sayang kepada gadis ini. Bahkan Sarah, tadi mengatakan bahwa ia merasa seperti dengan kakaknya sendiri. Akan tetapi, kebiasaan atau care hidup dari gadis ini sungguh berbeda sekali dengan care hidup bangsanya. Kalau seorang gadis bangsanya, sampai bagaimanapun juga, tidak mungkin mau tidur di atas pangkuan dan menyandarkan kepala di dada seorang laki-laki asing yang bukan apa-apanya. Bahkan antara saudara sekandung sendiri pun tidak. Mungkin hanya laki-laki yang menjadi suami seorang wanita saja yang akan dipercaya seperti ini. Tentu saja lain halnya kalau wanita itu seorang wanita sesat yang telah menjadi hamba nafsu yang tidak mengenal susila lagi, hamba nafsunya sendiri yang telah menjadi seperti buta. Akan tetapi sead bukanlah wanita seperti itu. Sama sekali bukan. Ia mempertahankan kehormatannya mati-matian, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Jelaslah bahwa bagi bangsa Salya, hubungan antara pria dan wanita jauh lebih bebas dan berdekatan seperti ini bukan merupakan hal yang buruk bagi Salya. Hei hei tidak berani tidur, maklum bahwa di luar Guha terdapat banyak musuh yang tentu telah berjaga-jaga. Menanti datangnya pagi, setelah mereka tidak ngeri lagi terhadap siluman, tentu mereka akan menyerbu Guha. Dia tidak berani tidur, dan sambil memangku tubuh Salya, dia hanya menghimpun tenaga murni dan membiarkan tubuhnya melepas lelahon nolodewe, kazeton nolosttt, Salya, bangunlah, hei hei berbisik di dekat telinga kiri gadis itu. Salya menggerakkan bulu matanya, menggeliat dan ketika ia mengangkat kedua lengannya ke atas, tangannya menyentuh muka hei hei dan ia pun membuka mati dengan kaget dan heran. Akan tetapi, ketika kedua matanya yang biru dan masih mengantuk itu menatap wajah hei hei, ia segera teringat dan tersenyum. Selamat pagi, hei hei, selamat pagi. Bersiaplah, kita akan pergi sekarang. Kau tunggu dulu yes ini, aku akan mencari kuda untuk kita, setelah ingatannya segar kembali, Salya segera berbisik. Kalau bisa, tolong ambilkan kudaku, hei hei. Bermulu ke Wuhu dengan keempat kaki dan ekornya putih, hei hei mengangguk. Kau tetap bersembunyi saja di kamar paling belakang tempat menaruh senjata-senjata itu dan jangan keluar dari kamar sebelum aku kembali. Jangan pula mengeluarkan suara, saya, aku tahu, hei hei, kata saya dan ia pun bangkit, melangkah masuk ke dalam kamar di bagian belakang buha itu. Semalam ia dan hei hei tetap bersembunyi di balik tiga buah peti mati. Setelah mengantar gadis itu memasuki kamar, sekali berkelebat, hei hei lenyap dari depan Salya. Gadis itu terbelalak, menjenguk keluar kamar, ke arah ruangan depan di mana nampak tiga buah peti mati dari situ. Akan tetapi tidak nampak lagi bayangan hei hei. Ia menghela nafas panjang. Pernah ia mendengar cerita tentang pendekar peribumi, akan tetapi tak pernah disangkanya ada yang sehebat hei hei, yang agaknya memiliki ilmu aneh, ilmu menghilang. Seperti bukan manusia saja, pikirnya. Hei hei menyelingap ke belakang batu di depan guha dan menghilang keluar. Benar saja dugaannya, dia melihat gerakan di sana-sini, di balik batu-batu dan nampak rambut kepala orang-orang tersembul di balik batu. Tentu banyak orang berjaga-jaga, pikirnya, dan tentu mereka memperhatikan mulut ke guha ini. Dia lalu melepaskan cing bajunya, dan membalikan bajunya ke atas, menutup pik caping dan seluruh mukanya. Dari celah-celah baju dia dapat melihat keluar. Kemudian dia bangkit dan berloncaran dengan gerakan aneh keluar dari situ. Tentu saja anak buah gerombolan yang mengintai dari kanan-kiri dan depan guha, melihat makhluk aneh itu muncul dari dalam guha tempat tiga buah peti mati ditaruh. Dan mereka gemetar ketakutan. Makhluk apakah yang keluar dengan loncatan-loncatan aneh, miring dan ke kanan-kiri itu? Seperti loncatan katak mabuk. Makhluk itu berkaki seperti manusia, akan tetapi tubuh atasnya berkerobong sehingga tidak nampak kedua tangan maupun kepalanya. Hanya dalam kerobongan itu, nampak bagian kepala yang luar biasa besarnya. Itulah caping yang terbungkus baju. Tentu saja mereka yang masih merasa ngeri, ketika melihat makhluk aneh itu keluar, menjadi semakin gentar. Hari masih pagi sekali, kabut masih menggelapkan cuaca. Sinar matahari belum sepenuhnya muncul. Mereka tidak berani bergerak, akan menanti sampai cuaca terang, baru mereka berani mendekati guha atau memasukinya, tergantung perintah lima orang ketua mereka yang sejak pagi sekali sudah berada pula di tempat persembunyian para penjaga. Melihat makhluk aneh itu, lima orang pimpinan gerombolan juga termangu dan gentar, tidak berani memberi perintah apa-apa karena mereka berlima juga hanya orang-orang sederhana yang amat tahyul. Mereka adalah orang-orang kejam yang tidak segan membunuh orang, dan mereka tidak takut menghadapi orang lain, akan tetapi mereka gentar untuk melawan seran. Apalagi makhluk aneh itu dengan loncatan yang mengerikan, memiliki gerakan yang amat ringan dan beberapa kali loncatan saja dia menghilang. Suasana makin menyeramkan. Dengan mudah G.H. menemukan kuda milik saleh yang dekat dalam sebuah guha kosong. Tidak ada orang berjaga di situ. Agaknya semua orang berkumpul, suasana yang menyeramkan dan rasa takut terhadap mayat hidup membuat mereka tidak berani menyendiri. Mereka merasa lebih aman untuk berkumpul dengan teman-teman. Akan. Tetapi G.H. tidak melihat kuda lain. Seekor pun sudah cukup, pikirnya. Kuda untuk saleh, sedangkan dia sendiri tidak membutuhkan kuda. Kedua kakinya lebih dari cukup dan untuk berlari cepat, dia tidak mau kalah oleh kuda yang manapun. Dia menuntun kuda itu dan ditambatkannya kuda itu di tempat yang lain. Setelah mengenal benar jalan dari tempat yang menyembunyikan kuda itu ke guha perkabungan, dia lalu kembali. Seperti tadi, dia menutupi kepala berikut capingnya dengan baju yang dibalik ke atas. Akan tetapi sengaja sekali ini dia bergerak cepat sekali sehingga orang-orang yang mengintai di sekeliling tempat itu hanya melihat bayangan yang aneh bentuknya, kepala besar tanpa muka, berkelebat memasuki guha. Tentu saja semua orang menjadi ketakutan. Makiu, raksasa hitam kepala gerombolan itu tidak sabar lagi. Dia mendorong rekannya yang kelima dan keempat untuk menjadi pelopor. Kalian berdua majulah. Beri contoh kepada yang lain. Pengecut bentaknya akan tetapi dengan suara lirih tertahan. Kepala keempat yang tubuhnya gendut perutnya besar dan kelima yang kurus kering, saling pandang dengan muka pucat. Mereka takut kepada pimpinan pertama mereka, juga malu kepada para anak buah karena mereka dimaki pengecut. Mereka memberanikan diri dan keduanya segera muncul dari balik batu. Mereka memegang sebatang golok besar di tangan kanan dan sebuah perisai baja di tangan kiri. Di antara mereka berlimat yang memegang senjata cakar besi di tangan kiri dan golok di tangan kanan hanyalah Makiu, pemimpin pertama. Karena cakar besinya inilah maka mereka berlima dijuluki lima harimau cakar besi. Narnun, dua orang yang bergolok dan berperisai ini pun lihai bukan main. Hai, siluman, keluarlah dan lawanlah kami berdua teriak si gendut dengan sikap gagah akan tetapi suaranya jelas terdengar gemetar dan parau. Setan iblis yang berani mengganggu kami. Keluarlah dan rasakan tajamnya goloku teriak pula si kurus kering. Dia ini bersuara lantang dan tidak gemetar, akan tetapi kalau orang melihat ke arah kakinya, jelas bahwa dua buah kakinya itu menggigil. Dua orang pemimpin ini sebenarnya ketakutan sekali, akan tetapi mereka memaksa diri dan keduanya lalu melangkah maju menghampiri mulut guha. Setelah tiba di mulut guha dan melihat tiga buah peti mati itu terletak seperti biasa, timbulah keberanian mereka. Mereka memutar golok ke atas kepala dengan sikap gagah dan menantang. Akan tetapi, mereka yang mengintai dari tempat persembunyian mereka, terbelalak kaget dan terheran-heran ketika mereka melihat betapa dua orang pemimpin itu, si gendut dan si kurus kering, kini mulai saling serang dengan mati-matian. Saling serang dengan golok, ditangkis dengan perisai dan terdengarlah bunyi terang-tering terang ketika mereka saling serang dengan ganasnya. Mampus kau, setan teriak si gendut. Rasakan goloku, iblis bentak si kurus. Pada saat semua orang terheran-heran, nampak dua sosok bayangan melesat keluar dari dalam guha. Dua orang tanpa kepala, atau lebih tepat, kepalanya tidak nampak karena tubuh bagian atas merupakan kerobongan. Dua orang itu lari dengan cepat, seperti saling mi lekat. Melihat ini, Makil menjadi curiga karena cuaca sudah semakin terang dan dia dapat melihat bahwa mereka adalah seorang pria dan seorang wanita yang mengerobongi tubuh atas mereka dengan baju yang dibalik ke atas. Kalian cepat kejar mereka teriaknya kepada pemimpin kedua dan kepada jiteng, pemimpin ketiga sedangkan dia sendiri sudah meloncat ke arah dua orang pembantunya yang saling serang itu. Berhenti teriaknya sambil menggerakkan golok menangkis. Terang-terang berhenti, apakah kalian berdua sudah gila, saling serang sendiri si gendut dan si kurus saling pandang, terbelalak dan bingung. Aku tadi menyerang setan kata si gendut. Aku pun menyerang iblis kata si kurus. Tentu saja ulah yang aneh itu akibat pengaruh sihir Hei Hei. Sekarang karena Hei Hei telah pergi mereka sadar kembali dan Makil dapat menduga bahwa tentu ada musuh yang menggunakan ilmu sihir. Tentu peristiwa semalam yang mengegerkan karena disangka tiga buah mayat dalam peti mati hidup kembali juga merupakan perbuatan musuh itu. Musuh itu dan wanita bule telah melarikan diri, yaitu dua bayangan tadi. Dia segera mengajak si gendut dan si kurus untuk melakukan pengejaran agar dapat membantu dua kawan terdahulu yang telah melakukan pengejaran. Mereka mendengar derap kaki kuda dan kesanalah mereka berlari. Akan tetapi mereka hanya menemukan Jiteng dan orang kedua mengerang kesakitan dengan dayi terluka. Di manakah mereka? Apa yang terjadi? Tanya Makil penasaran. Ahaha, si keparat itu Jiteng mengepal tinju mengamangkan tinju itu ke arah bayangan yang kini nampak sudah jauh sekali, dan bunyi derap kaki kuda juga tinggal sayut sampai saja. Kiranya yang melarikan gadis bule itu adalah seorang laki-laki yang mengenakan caping lebar. Tentu dia yang semalam mempermainkan kita semua, dan agaknya dia pandai ilmu es ihir. Ketika tadi kami mengejar sampai di sini, mereka melompat ke atas kuda milik gadis itu, dan si caping lebar menyambit kami dengan batu, mengenai dayi kami. Makil menyumpah-nyumpah, memaki kawan-kawan dan anak buahnya penakut dan tolol, akan tetapi tentu saja mereka tidak berani melakukan pengejaran ke dalam kota. Keterangan yang diberikan Jiteng memang benar. Hei-hei yang tadi menggunakan sihir membuat dua orang pimpinan gerombolan itu saling serang di depan guha, kemudian, menggunakan kesempatan itu dia mengajak Sele untuk lari keluar dari guha dengan membalikan baju ke atas menutupi muka mereka. Di balik baju, dia menggandeng tangan Sele dan dia seperti menarik tubuh Sele dibawa berlari cepat, menuju ke tempat dia menyimpan kuda. Cepat naiklah kudamu, aku mengikuti dari belakang, kata Hei-hei. Tidak saya berkukuh. Aku tidak mau naik kuda kalau engkau berjalan kaki, habis, bagaimana? Aku hanya mendapatkan seekor kuda, tidak terdapat kuda lain, entah mereka semiunyikan di mana, kudaku ini kuda pilihan yang kuat. Kita menunggang kuda bersama, berboncengan, atau bersama pula kita berlari karena khawatir dikejar puluhan orang dan Sele, tentu terancam bahaya, Hei-hei tidak mau banyak berbantah lagi. Baik, kita berboncengan katanya dan dia sudah melihat datangnya dua orang yang berlari cepat ke arah mereka. Tanpa banyak cakap lagi dia memeluk pinggang sewe dan mengangkatnya naik ke atas kuda, kemudian dia memungut dua buah batu sebesar telur ayam dan menyambit dua kali ke arah dua orang yang berlari. Hei-hei menghampiri sambitan tepat mengenai dahi dan dua orang itu pun terpelanting dan mengadu-adu. Hei-hei meloncat ke atas punggung kuda, di belakang sewe dan gadis itu yang sudah memegang kendali kuda lalu membalapkan kudanya meninggalkan tempat itu. Mereka menunggang kuda tanpa pelana karena ketika hei-hei menemukan kuda itu, pelananya tidak ada, entah disimpan di mana. Untung bahwa kendali kuda masih dipasang. Kini kuda dilarikan kencang dan mereka duduk tanpa pelana. Tubuh sewe, tegak dan lentur, tanpa tahu bahwa ia memang ahli menunggang kuda, hei-hei juga biasa menunggang kuda, akan tetapi belum pernah dia menunggang kuda tanpa pelana, apalagi berboncengan seperti itu. Ketika kuda dilarikan kencang, dia terpaksa memeluk pinggang gadis itu dengan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan badannya dan tubuhnya merapat dengan tubuh belakang saya. Dia memejamkan matu dan mengerahkan kekuatan batinnya untuk membayangkan yang bukan-bukan, tidak merasakan tubuhnya yang merapat dengan tubuh saya. Setelah mereka keluar dari daerah bukit yang berguha-guha itu, hei-hei berkata, cukup, saya. Kita sudah keluar dari daerah mereka dan kuliat tidak ada yang mengejar. Kasihan kudamu kalau disuruh membalap terus, diam-diam hatinya mengeluh. Akulah yang patut dikasihani, seperti tersiksa oleh disikan setan. Saya menahan kendali kuda dan membiarkan kudanya berjalan congklang. Ketika kuda itu berjalan congklang seperti itu, hei-hei merasa semakin tersiksa. Tubuhnya terangkat-angkat seperti diadu dengan tubuh saya. Dia tidak dapat bertahan lagi dan melompat turun. Eh, kenapa tanya Sarah sambil menahan dan menghentikan kudanya? Wajah hei-hei seperti kepiting direbus. Tidak apa-apa, aku, aku hanya kasihan kepada kudamu. Lebih baik aku berjalan saja, Sarah menatap wajah hei-hei penuh perhatian, dan tiba-tiba ia tertawa, tawa yang bebas lepas. Hei-hei mengerutkan alisnya, dan dari pandang macu gadis itu dia dapat menduga bahwa agaknya Sarah tentu dapat mengerti apa yang menyiksanya dan yang memaksanya turun. Dia semakin tersipu.